PENYIDIK SENIOR KPK NOVEL BASWE DAN KERAP MENDAPAT STIGMA NEGATIF Mulai dari mendominasi penyidikan, Taliban, hingga disebut melindungi sepupunya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dituding korupsi. Terkait semua tudingan tersebut, dia menjelaskan bahwa pola kerja di KPK berlapis dan masing-masing bekerja dengan integritas tanpa intervensi. Di sana ada Direktorat Pengaduan, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan lainnya. Hasil penyelidikan untuk ditingkatkan menjadi penyidikan, kata dia, harus melalui mekanisme EXPOS. Di forum itu akan hadir Satgas Penyidikan, Penuntutan, Para Direktur, Deputi, hingga Pimpinan KPK. Dalam forum EXPOS yang selalu berlangsung terbuka biasa diwarnai perdebatan. Semua merujuk pasal 44 yang menyebutkan soal syarat terpenuhinya dua bukti untuk sebuah penyelidikan dapat naik ke penyidikan. Semua bisa diukur, direkam, dan ada notulensinya. Saya sebagai penyidik bisa turun ketika penyelidik sudah mulai bekerja. Tetapi ketika mereka sedang bekerja, saya tidak bisa mengatakan maju atau mundur, berhenti atau dan lain-lain. Itu mekanisme dilakukan oleh masing-masing bidang pekerjaan di bawah kendali dari strukturalnya. Jelas novel seperti dikutip detik.com, Rabu-Tanggal 19 Mei 2021. Jadi kalau dikatakan bahwa ada yang mengatur dan lain-lain itu sulit dipahami. Artinya itu khayalan saja, kata novel Baswedan yang pernah berdinas di kepolisian dengan pangkat terakhir komisaris alias mayor, terkait dugaan korupsi di Pemprov DKI yang disebut-sebut melibatkan guk. R. Nuranis Baswedan, novel tak menjelaskan apakah benar ada pengaduan resmi terkait isu tersebut. Hanya saja bila memang ada dan lanjut ke tahap penyelidikan, dapat dipastikan bahwa dirinya tak akan ikut serta menangani perkara tersebut. Saya harus mengatakan diri saya konflik of interest, sehingga saya tidak boleh menangani. Karena konflik of interest itu bukan berarti tidak mampu mengendalikan integritas ya, tetapi itu suatu keadaan dalam rangka melindungi integritas agar dapat terjaga, jelasnya. Soal mekanisme penanganan perkara itu diakui novel menjadi salah satu pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan. Kepada si penguji dia menjelaskan hal serupa, dan menegaskan bahwa si pemberi informasi seolah dirinya menentukan sendiri penyelidikan di KPK adalah sangat tidak benar. CentsIndonesia.com jadi bagaimana menurut Anda?